selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih ketemu lagi ya kawan nah ini kita ngebahas tentang bonda repo injeksi bonda repo injeksi repo fit injeksi, repo injeksi bentuk batoknya kayak gini nih untuk kelasnya daripada F ini disini ada tulisan PGMFI disini ada lampu indikator yang berfungsi untuk indikator penerangan di set speedometer lampu indikator netral dan lain sebagainya disini ada banyak lampu ada lampu netral lampu penerangan speedometer indikator lampu sen kanan kiri indikator lampu mil indikator lampu jauh indikator top gear 1, 2, 3, 4 indikator netral nah khusus untuk motor repo injeksi yang kita bahas atau layaknya di motor-motor yang lainnya yang tipe speedometernya masih analog tidak digital dia pakai boklam standar ini sampean jangan sembrono sampean jangan asal-asalan sampean jangan asal ketemu untuk memasang lampu atau boklam di panel speedometer ini karena disini ada ukuran daya daya untuk aktivitas kelistrikan dengan maksimal jika anda asal-asalan banyak resiko untuk kedepan yang terjadi bukan resiko sekarang yang anda pikirkan resiko kedepan pasti disini mengalami titik masalah entah aki kurang maksimal entah gak lama si kering kebakar londot kabel bermasalah dan lain sebagainya jadi disini ada ukuran boklamnya ojo asal-asalan sampean ya resikonya besar resiko yang terjadi sangat besar untuk efek jangka panjang ya ini kita ada sampel ketika terjadi salah pemasangan yang anda pikirkan sekali lagi jangka panjang bukan jangka sekarang nah disini banyak titik konsep yang terjadi ketika daya tahan watt atau daya yang dibutuhkan itu gak stabil nah kabel-kabel bisa kebakar londot hati-hati khususnya di motor repo injeksi atau layaknya di motor-motor lainnya yang tipe speedometer masih analog repo injeksi, bit injeksi dan sebagainya pokoknya analog tapi khususnya yang kita bahas disini di panel bohlam, set speedometer honda repo injeksi ini kita ada panduan nih ada panduan SOP standar pressure procedure dari penerangan lampunya bisa anda lihat ini broadcastnya ini ada ukur-ukurannya jadi silahkan anda pahami disini ini kita kasih bocoran gratis nah ini ukuran bohlam depan lampu utama tegangan 12 volt dengan daya 32 per 32 watt jauh dekatnya 32 watt lampu utama anda lampu seri ya lampu seri itu tetap tegangan 12 volt tapi dayanya 3,4 watt kali 2 kanan kiri itu serinya untuk lampu rem belakang lampu seri belakang tetap tegangan 12 volt dengan daya 18,5 watt ya nah bohlam sennya depan maupun belakang tetap tegangan 12 volt dengan setiap daya per bohlam 10 watt depan 10 watt belakang 10 watt depan jumlahnya 2 belakang jumlah 2 untuk lampu speedometer nah lampu speedometer disini nih nah ini jangan asal-asalan ya jangan asal-asalan ini nilainya lampu speedometernya ini tetap semuanya tetap tegangan 12 volt ya semua tetap tegangan 12 volt nah yang membedakan wattnya watt adalah daya ya daya yang dibutuhkan untuk aktivitas jadi kalau kegedean daya nanti banyak resiko yang terjadi kekecilan daya pun ada resiko tapi nanti ada nilai rata-rata untuk lampu meter atau lampu speedometernya ya 1,7 watt 2 biji lampu indikator speedometer tetap 12 volt dengan daya 3,4 watt lampu indikator jauh ya daya 1,7 watt indikator top gear 1,2,3,4 maupun neutral 1,7 watt indikator lampu mil 1,7 watt nah ini loh patoannya jangan asal-asal banyak kejadian di lapangan itu di lampu indikator ini ya lampu indikator speedo dikasih asal-asal yang penting masuk resiko kawan untuk ke depan ya belakar kabelmu nanti untuk pikir ke depan nah ini semakin besar daya memang lampunya semakin terang maka disini dikasih daya kecil biar kalau dinyalakan itu tidak begitu silau di mata selain daripada biar tidak silau di mata juga dia berguna untuk menjaga kestabilan pelestrikan nah sampai pasang lampu sen ya terang nanti jauh padang tapi untuk ke depan itu sangat-sangat beresiko sudah terang mencorok kenaik mata kalau pas malam itu terang banget kenaik apa ya mengganggu aktivitas berkendara nah selain itu juga akan membuat kelistrikan motormu itu cepat bermasalah entah nanti jangka panjang si kering kebakar londot bahkan kabel kempel seperti yang ini nah jadi jangan salah meletakkan posisi nah disini kan banyak boklam nah banyak boklam ada ukuran-ukuran boklam yang macem-macem tetap boklam-boklam ini dengan tegangan 12 volt tapi kan wattnya beda-beda gitu loh wattnya beda-beda jangan asal ada lampu dipasang gitu loh resiko ya nih kita kasih contoh nah ini semua lampu indikatornya yang ada di panel set speedometer repo injeksi itu gede-gede nah ini gede nah ini boklam-sen ini boklam-sen nih lihat sedangkan standarnya itu diambil rata-rata aja diambil rata-rata aja 3 watt diambil rata-rata 3 watt untuk dayanya nah ini untuk dayanya kalau boklam-sen itu 10 watt nah ya 10 watt sampai hitung sendiri lah ya standarnya enaknya ngomong diambil rata-rata kalau kita nyari boklam seri yang 1,7 watt susah kita ambil aja yang rata-rata 3 watt nah ini boklam-sen semua dipasang nah ini 1 boklam-sen nah ini boklam-sen sampai gosong nih enggak bisa keluar nah nah ini gosong ini boklam-sen kelakuan-kelakuan yang enggak beres nah ini bener nah ini boklam-sen loh boklam-sen 10 watt ini bener ini boklam-sen boklam-sen ini boklam-sen semua yang dipasang disini tuh bisa dilihat boklam-sen boklam-sen ini bisa menyebabkan titik konslet karena dayanya terlalu besar untuk kemampuan spek si kering itu tidak mampu karena si kering fungsinya untuk pengaman kelistrikan ya ada satuan arus yang mengalir ada daya yang dibutuhkan ada tegangan yang menyetabilkan gitu loh jadi jangan kesimpulannya disini kita ambil aja rata-rata kita ambil rata-rata boklam yang terkait di panel speedometer khususnya repo injeksi ini tetap semua ini bertegangan 12 volt wattnya yang membedakan ada 1,7 watt ada 3 watt nah jika anda nyari yang 1,7 watt nah ini ini ada nih ini ini bener 1,7 watt itu susah anda bisa pakai yang 3 watt wis kasih aja 3 watt semua kalau sampai nyari yang 1,7 watt nggak ada yang 3 watt nggak ada pakai aja yang 3 watt semua daripada yang 10 watt anda bandingkan standarnya enaknya ngomong rata-rata 3 watt tapi disini dipasang 10 watt ya dipasang 10 watt sampai hitung yang besar-besar ini ini lampu sen ini lampu sen lampu sen lampu sen lampu sen nah ini lampu sen yang gosong yang bener dari sekian ini cuma 3 nah ini cuma 3 ini 1,7 watt bener ini 3 watt bener 1,7 bener cuma 3 yang salah disini ada 1,2,3,4,5,6 sampan kalikan sendiri 6 boklam indikator sen ini diletakkan di panas bidung 6 x 10 watt berarti 60 watt sedangkan standarnya dia kita ambil rata-rata 3 watt berarti kalau dihitung 1,2,3,4,5,6 6 x 3 18 watt seharusnya kalau kita ambil rata-rata susah nyari boklam yang 1,7 watt 1,2,3,4,5,6 6 x 3 18 watt tapi kenyataan disini 1,2,3,4,5,6 dikasih 10 watt berarti 60 watt sampai dihitung sendiri ya jadi kesimpulannya untuk boklam speedometer jangan asal-asalan nilai plusnya kalau watt semakin besar lampu disini semakin terang tapi resiko yang anda hadapi seperti yang kabel londot sekering londot dan segala macam seperti ini oke ya bisa dipahami dari sini untuk beradaannya boklam ini kalau kita nyari yang ukuran 1,7 watt tidak ada kita ambil rata-rata saja boklam yang seri dengan ukuran 3 watt semua nah 3 watt semua tidak apa-apa masih agak mendekati nah yuk oh jumbo-jumbo seperti ini ya oke itu saja kawan mudah-mudahan informasi ini bisa bermarkar-arkar dimanapun anda berada terima kasih sampai ketemu di segmen video berikutnya bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih